Pendekar Setia Jilid 24 24. Setelah lima jurus serangan tak dapat merobohkan Jibong, kini tertinggal dua jurus lagi yang baru dikuasai Yewi dari latihan di dasar lembah, yaitu dua jurus dari kakek Gagu dan kakek Tuli yang diberi nama Set Jin Kiam, jurus membunuh orang, dan Tai Lo Kiam, jurus gembira Ria. Hanya lantaran tidak mendapatkan ajaran kedua jurus itu, tadinya ilmu pedang Yewi itu tidak dapat mencapai puncaknya sempurna, setelah pemberian kitab pusaka oleh kogoknya, lalu dilatihnya menurut isi kitab itu, maka lengkaplah Yewi menguasai Heian Pahat Kiam. Meski kedua jurus terakhir itu baru saja dilatihnya, tapi lantaran kedua jurus itu berhubungan erat dengan jurus-jurus lainnya sehingga intisari dapat dipetiknya juga lebih banyak daripada jurus yang lain, kini seluruh intisari Heian Pahat Kiam seakan-akan terhimpun pada kedua jurus terakhir ini. Kelihayan ilmu pedang umumnya memang terletak pada beberapa jurus akhiran, kedelapan jurus kayan Kiam hoat mestinya tidak pakai nomor urutan, daya serang setiap jurusnya sama hebatnya, hanya kalau kedelapan jurus itu dapat dikuasai secara lengkap dan terlebur menjadi satu, maka daya serangnya akan berlipat ganda, dan pada jurus serangan terakhir dengan sendirinya juga membawa daya serang yang lebih kuat daripada jurus serangan yang terduhuluinya. Yewi menggunakan Tai Loh Kiam sebagai jurus serangan terakhir, setelah jurus Sat Jin Kiam dilancarkan, keadaan Jibong sudah payah, Kero menangkisnya sudah kewalahan, ketika melihat jurus Tai Loh Kiam dilancarkan Yewi, nikoh tua itu hanya mampu menangkis setengah-setengah saja, diam-diam ia mengeluh, melayanglah jiwaku sekali ini. Namun Yewi adalah pemuda yang berperasaan, dia bukan orang yang tidak kenal belas kasihan dan suka membunuh habis-habisan, ditambah lagi jelek-jelek Jibong adalah guru Soh Sim, betapapun dia harus mengingat pada Soh Sim alias Kobok ya sekalipun dia sangat gemas terhadap tindakan Jibong. Karena itulah serangan Yewi yang terakhir itu tidak membinasakan Jibong di mana pedang menyambar hanya meninggalkan gorsan luka pada leher nikoh tua itu. Seketika Jibong berdiri melongor dengan lemas, dirasakan luka pada lehernya, darah seperti menetes. Padahal tidak mengeluarkan darah, hanya perasaannya saja yang sukar menghapus rasa kekalahannya yang memalukan ini. Bahwa Yewi tidak membunuhnya, ternyata tiada rasa terima kasihnya sedikitpun. Ia merasa sudah cukup hidup lama, orang yang berusia ratusan tahun masih harus mengalami malu kalah bertempur. Hal ini jauh lebih pahit dirasakan daripada membunuhnya. Yewi lantas membuang pedangnya dan menjura kepada Jibong. Katanya, Taisu, apakah sekarang dapat kau bebaskan orang Jibong juga membuang pedangnya sebagai tanda mengaku kalah lalu bertepuk tangan dan berseru, Bohpi, buka Hiacu dan lepaskan dia segera Bohpi melepaskan apetian dan membuka Hiacu pingsannya setelah siuman, segera pakian berteriak. Kembalikan putriku tadi begitu dia naik ke atas segera diserga oleh Jibong dengan Keru yang licik sehingga jatuh pingsan, lalu tidak tahu lagi apa yang terjadi, dengan sendirinya pertarungan Semit tadi juga tidak diketahuinya. Jibong lantas berkeplok pula dan berseru, Jitiau, kembalikan anaknya, setelah menggendong kembali putrinya, dengan gemas pek yang melototi Jibong sekejap sambil mendesis, pada suatu hari pasti akan, Sudahlah, pek yang bujuk yewi. Pada dasarnya pek yang berwatak tinggi hati, mana anak murid Bu Engbun pernah dikerjai orang? Maka dengan gusar ia menjawab, kau sendiri boleh sudahi urusan ini, aku pek yang tidak nanti anggap sudah, habis berkata ia terus berlari pergi. Nanti dulu, ingin kurundingkan sesuatu denganmu, seru yewi. Namun pek yang masih terus berlari pergi secepat terbang. Yewi bermaksud Rukun kembali dengan si Nona untuk menghadapi Bu Engbun bersama, meski dia tidak mencintai pek yang, tapi demi putra-putrinya, betapapun dia harus bicara dengan Nona itu. Tapi ketika dia angkat kaki hendak mengejar, mendadak terdengar Jibong berseru, pulang ke biara segera Bohtin mengempit lagi Soh Sim dan Bohti mengawalnya dari belakang, keduanya lantas berlari ke sana. Yewi urung mengejar perakian, ia memutar balik dan bertanya, mengapa tidakkah surah membuka hiatus Soh Sim Jibong memburu maju untuk melindungi Bohtin, ucapnya dengan beringas, Yewi, sudah terlalu banyak kau ikut campur urusan orang mau tak mau aku harus ikut campur, jawab Yewi, ku minta Soh Sim dilepaskan tidak, jawab Jibong tegas. Mengapa tidak tanya Yewi dengan gusar? Melihat pertengkaran akan timbul lagi, dengan makmud baik Jitiau melarai, Yewi, si cu lekas pergi saja, nona pek sudah menghilang, sebelum menyaksalkan Soh Sim dibebaskan dengan selamat. Mana Yewi mau pergi, dia tetap berdiri tegak di situ. Yewi, si cu tidak perlu khawatir, kami takkan membuat susah Soh Sim, kata Jitiau. Hektometer, juga belum tentu, Soh Sim bersalah dan masih harus diadili, jengek Jibong tiba-tiba. Dia bersalah apa teriak Yewi. Lantaran dia, biara kami yang aman tentera menjadi guncang, kata Jibong. Huh, kalau memang mau menyalahkan orang, memangnya kurang alasan jengek Yewi. Kenapa tidak kau katakan bahwa gara-gara dia sehingga muncul seorang macam diriku dan membuat malu padamu karena kalah bertanding, betal, itulah satu kesalahannya, terima kasih atas peringatanmu, ucap Jibong dengan tebakan muka. Sekarang minggir apakah Taisu benar-benar hendak menghukum Soh Sim, tanya Yewi. Jibong tidak menjawab, tapi membentak. Kau mau minggir tidak cepat Jitiau melerai pula, Yewi si cu, hendaknya kau beri jalan lewat kepada kami, dengan jiwaku akan kujamin keselamatan Soh Sim, Baik, ku percaya padamu, Jitiau Taisu, kata Yewi. Aku akan tinggal berkaki bukit sana selama tiga hari. Bila mana lewat tiga hari tidak menerima berita dari Taisu, terpaksa aku akan bertindak. Ia pikir Jibong lagi gusar, kalau saat ini Soh Sim diminta kembali tentu takkan diluluskan, agar kedua pihak tidak tambah bermusuhan, dirinya sendiri juga tidak yakin akan mampu merampas Soh Sim. Sekarang Jitiau berani memberi jaminan, tentu keselamatan Soh Sim tidak perlu dikhawatirkan lagi setelah Jibong berangkat lebih duyu. Jitiau sempat berbisik kepada Yewi, tiga hari lagi, setelah rasa gusar Amcu, kepala biara, reda, bila Soh Sim suka tentu akan ku bawa dia ke bawah bukit untuk bertemu denganmu, baik segala sesuatu mohon bantuan Taisu, sahut Yewi sambil menjura. Soh Sim tidak berdosa, sekali-kali dia tidak boleh menerima hukuman, ku tahu, si Cu jangan khawatir, kata Jitiau dengan tertawa. Selama aku berada di sana, ku kira Amcu takkan bertindak keras kepada Soh Sim, O0DW 0OO tiga hari dengan cepat telah berlalu. Yewi mondar mandir di bawah bukit dan menunggu dengan tidak sabar, sampai matahari sudah terbenam barulah dilihatnya sesosok bayangan melayang turun dari atas sana. Dengan girang Yewi menyongsong maju dan berseru, Jitiau Taisu sesudah dekat, dengan wajah Lesu Jitiau lantas duduk lemas di tanah, gumamnya, habis, habis segalanya. Yewi menjadi khawatir, Hi, apakah Soh Sim mengalami sesuatu dia telah berubah, sama sekali berubah, seperti telah berubah seorang lain gumam pula Jitiau. Siapa? Siapa yang kau maksudkan? Tanya Yewi. Jibong, Jibong, Siocia, Cuan Putri, kami masa lampau, kata Jitiau dengan tangan mendekat muka sendiri. Sampai sekian lamanya barulah ia membuka tangannya, tampaknya dia mulai tenang, katanya dengan pelahan, apakah Yusicu tahu Ban Putong dari Goat Henggun ilmu pedang yang kugunakan untuk mengalahkan Jibong Taisu justeru adalah perubah dari Haiyan Chu Hoat keluarga Ban, tutur Yewi. Menurut Siocia, dia bilang Yeusicu adalah murid Ban Putong, kata Jitiau pula. Yewi menghaleng, bukan, Ban Lociampu sudah lama meninggal dunia, mana ada rejekiku sebesar itu untuk menjadi muridnya, tapi Siocia berkeras menganggap Yeusicu murid Ban Putong, tutur Jitiau dengan gegetun dia bilang Ban Putong sengaja mengirim muridnya untuk menghina dia, yang dimaksudkannya karena ku kalahkan dia dengan ilmu pedangku itu tanya Yewi. Jitiau mengangguk. Dari mendongkol Yewi jadi tertawa geli, katanya, jika benar aku murid Ban Lociampuwal, kenapa aku tidak belajar ilmu golok tapi yang ku pelajari adalah ilmu pedang yang ku ubah dari ilmu golok jelas ilmu pedangku bukan ajaran langsung Ban Lociampuwal. Jitiau menghela nafas panjang, ucapnya, Teng menyembunyikan ilmu goloknya adalah supaya Siocia tidak mengenali engkau adalah murid Ban Putong dan menyangkanya sudah lama meninggal dunia, padahal sebenarnya dia masih hidup, dengan mendongkol Yewi berseru, aneh, lucu entah sudah berapa tahun Ban Lociampuwal meninggal, malahan tulang belulangnya saja sukar ditemukan lagi, tapi jalan pikiran Siocia justru menuju ke arah yang sulit dimengerti, ucap Jitiau dengan sedih. Sekarang dia telah mengutus Bokhtin dan Bokhti untuk memberitahukan kepada segenap anak murid Taiyangbun bahwa larangan seratus tahun telah dicabut, larangan seratus tahun. Memang apa maksudnya tanya Yewi? Jitiau menghela nafas, tuturnya pelahan, kisah ini sudah terlangsung beberapa puluh tahun yang lampau, waktu itu Siocia baru berusia delapan belas, pada saat Taiyangbun dan Goatengbun bertengkar sengit, baik secara terang maupun secara gelap. Permusuhan Taiyangbun dan Goatengbun sudah berlangsung selama beberapa turunan berpuluh kali terjadi pertarungan kedua pihak dan sukar ditentukan unggul dan asor. Sampai pada Ayah Ban Putong, yaitu Ban Yew Chuan memimpin Goatengbun, keimbangan kedua pihak tidak mengalami perubahan besar, seterusnya bila mana terjadi pertarungan selalu dimenangkan pihak Goatengbun. Soalnya Ban Yew Chuan berhasil menciptakan ilmu golok baru yang diberi nama Haiyan Chuhoat. Seluruh anak muridnya kebanyakan mahir memainkan sejurus dua jurus, bila mana terjadi pertarungan dengan orang Taiyangbun, anak murid Goatengbun langsung memainkan ilmu golok baru itu, dan sekali jurus ilmu golok yang dikuasainya itu dikeluarkan anak murid Taiyangbun lantas kalah, kalau tidak mati tentu terluka parah. Bahkan pimpinan Taiyangbun sendiri juga berlang mengalami kekalahan bila bertanding dengan ilmu golok baru ciptaan Ban Yew Chuan itu. Keadaan ini tentu saja sangat tidak menguntungkan Taiyangbun, jika pertarungan ini terus berlangsung akhirnya Taiyangbun pasti akan dibasmi oleh Goatengbun. Tak kala mana pimpinan Taiyangbun dipegang oleh tuan besar kami, putri kesayangan satu-duanya ialah Siocya kami yang sekarang bergelar Jibong Taishu itu. Waktu mudanya Siocya kami secantik bunga, mestinya Siocya dapat mencari jodoh yang setimpal dan hidup bebas bahagia, peraturan Goatengbun biasanya sangat keras, anak muridnya sangat berbisiplin, betapapun permusuhan di antara kedua perguruan takkan disangkut pautkan pada diri Siocya kami pribadi. Siapa tahu Siocya justru jatuh cinta kepada putra kesayangan ketua Goatengbun, yaitu putra Ban Yew Chuan yang bernama Ban Put Tong. Sebaliknya Ban Put Tong juga tidak menghiraukan Siocya adalah putri musuh, hampir setiap hari terjadi pertemuan gelap di antara mereka. Percintaan mereka mestinya sangat dirahasiakan, hanya diriku yang bergaul seperti saudara sekandung dengan Siocya tahu jelas kisah cinta ini. Akan tetapi rahasia pada akhirnya toh bocor juga, suatu hari Loya, Chuan besar, kebetulan memergoki pertemuan rahasia mereka. Dengan sendirinya Loya kenal Ban Put Tong adalah putra Ban Yew Chuan yang menjadi musuh bebu yutannya, menurut watak Loya yang keras, bila mana mengetahui putri sendiri main cinta dengan putra musuh, mustahil beliau takkan berjingkrak gusar. Tapi aneh juga, Loya sama sekali tidak marah, sebaliknya malah bertanya kepada Siocya dengan ramah apakah benar Siocya menyintai Ban Put Tong. Tanpa menghirukan malu lagi Siocya juga terus terang cintanya hanya kepada Ban Put Tong seorang dan menyatakan takkan kawin jika tidak dengan pemuda idamannya itu siapa tahu Loya lantas meluluskan kehendak itu, malahan beliau menyatakan dengan pernikahan mereka itu selanjutnya permusuhan Tai Yang Bun dengan Goat Heng Bun yang turun temurun juga dapat diakhiri. Tentu saja Siocya sangat gembira, disangkanya ayah menyadari Tai Yang Bun sukar menandingi Goat Heng Bun, dengan ikatan perbesan antara kedua keluarga, selanjutnya Tai Yang Bun tidak akan runtuh dan ditumpas oleh Goat Heng Bun tak kala mana anak murid Tai Yang Bun sudah banyak yang menjadi korban, baik mati maupun yang terluka parah. Keadaan Tai Yang Bun sudah sangat lemah dan tidak berwujud suatu perguruan lagi, dalam keadaan demikian mestinya Goat Heng Bun dapat sekalian menghancurkan Tai Yang Bun, tapi lantaran Bang Ye U Chauan berhati walas asih dan bertindak bijaksana, konon dia pernah memberi ultimatum kepada Loya, asalkan selanjutnya anak murid Tai Yang Bun tidak berbuat kejahatan dan mengacau di dunia kangong, maka permusuhan kedua pihak dapat diakhiri dan bersedia berdamai cuma sayang, mungkin Loya sudah kebelingar, beliau justru ingin menumpas Goat Heng Bun agar selanjutnya Tai Yang Bun yang merajai dunia kangong. Untuk ini tujuan menghalalkan Kaya, Loya tidak sayang mengorbankan putri kesayangan satu-satunya, digunakannya satu tipu daya keji. Maka ketika tiba hari pesta nikah, Si O Chia mengira calon mempelai itu ialah ban putong, waktu masuk kamar pengantin, Mak Comblang memberikan minum padanya untuk melepas dahaga. Siapa tahu, setelah minum teh itu, Si O Chia lantas tidak sadar sehingga sama sekali tidak diketahuinya siapa mempelai lelaki yang membuka cakar pengantinnya. Disangkanya dia telah melewatkan malam pertama dengan Seng Kekasih tak terduga, ketika mendusin esok paginya, yang tidur di sebelahnya ternyata seorang lelaki setengah bayar, mana ada Seng Kekasih yang dirindukannya siang dan malam itu mendengar sampai di sini, diam-diam yewi menghela nafas gegetun. Dia sudah pernah mendengar cerita ini, maka dia tahu siapakah lelaki setengah bayar yang dimaksudkan ini. Pikirnya, Ayah Jibong Taisu telah menggunakan tipu keji mengorbankan putri kesayangan sendiri, sungguh perbuatan yang tidak pantas dan tercela, dapat juga dibayangkan betapa berdukanya Bu Beng Lojin alias Ban Put Tong ketika mengetahui kekasih sendiri telah berubah menjadi istri muda ayahnya sendiri, betapa sakit hatinya. Tapi apa mau dikatakan lagi, kayu sudah jadi perahu, mau menyesal juga sudah terlambat, tutur Jitiau pula. Sio Chia pikir sebagai anak perempuan, akhirnya toh harus kawin meski bukan kekasih sendiri, apa boleh buat. Sio Chia cuma dendam tidak seharusnya ayah menipunya, katanya dikawinkan dengan Ban Put Tong, kenyataannya dengan seorang lelaki setengah bayar yang sama sekali tidak dikenalnya. Sio Chia tidak tahu orang macam apakah lelaki setengah bayar itu, sebaliknya lelaki setengah umur tidak tahu. Sio Chia adalah putri ketua Tai Yang Bun, disangkanya Sio Chia adalah putri keluarga orang biasa dan dijodohkan melalui mak comblang. Malahan putra kesayangan lelaki itu bersyukur selanjutnya, seng ayah tidak perlu hidup menduda lagi, sebab lelaki itu telah kematian istri sejak muda dan meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan dengan kedudukan orang itu memang pantas mengambil istri muda lagi untuk menghibur masa tuanya tapi sama sekali tak terduga olehnya bahwa istri muda yang diperolehnya sama sekali bukan putri keluarga biasa melainkan anak perempuan kesanyangan musuh, bahkan kekasih putranya sendiri yang sudah lama terjalin kisah cinta, bertutur sampai di sini, wajah Ji Tiao tampak sangat menderita, ia berhenti sejenak, lalu bertanya, sekarang tentunya Ye U. Si Cu Tau siapakah gerangan lelaki setengah baya yang kuceritakan itu Ye Ui mengangguk. Tampaknya Ji Iau tidak menyetujui tindakan Seng Loya, ia menggeleng, lalu bercerita pula, itulah tipu sekali timpuk dua burung. Loya telah mengelabui pihak Ban Ye U Coan sana, juga mengelabui putri kesayangan sendiri, lebih keji lagi beliau bersekongkol dengan Mak Comblang dan memberi minum obat dius kepada Sio Tia. Kalau tidak, bila Sio Tia mengenali mempelai lelaki bukan Ban Betong masih keburu membatalkan perkawinan betapapun Ban Ye U Coan takkan merampas kekasih putranya sendiri. Tapi sampai malam hari kedua, semuanya sudah terlanjur, ketika diketahui anak muda yang memberi hormat kepada ibu tiri ternyata Ban Betong adanya, hampir saja Sio Tia jatuh kelengar. Muka Ban Betong juga pucat, namun dia tidak lantas membongkar asal lusul Sio Tia, seterusnya mereka berdua sama mengelabungi Ban Ye U Coan dan diam-diam mereka menyesali nasib yang telah mempermainkan mereka. Yang tidak pantas adalah asmara mereka kemudian berkobar kembali ke semua itu ternyata sudah berada dalam perhitungan Loya, masa sebulan kemudian, diam-diam Loya mengirim orang untuk memberi perintah kepada Sio Tia agar mencuri ilmu rahasia Goat Heng Bun demi menolong keruntuhan tai yang bun itulah langkah pertama Loya, langkah selanjutnya Sio Tia diharuskan memecah belah hubungan baik ayah dan anak antara Baoye U Coan dan Ban Betong agar terjadi saling bunuh antar orang Goat Heng Bun sendiri sehingga runtuh dari dalam dengan sendirinya Sio Tia tidak mau melakukan kejahatan semacam itu, dengan tegas Sio Tia menolak perintah Seng Ayah. Siapa tahu setengah tahun kemudian, kembali Loya mengutus orang untuk memberi perintah kepada Sio Tia agar lekas melaksanakan tugasnya, kalau tidak, hubungan gelap antara Sio Tia dengan Ban Putong akan dibongkarnya agar diketahui Ban Ye U Coan perbuatan Slo Tio yang tidak pantas selama hidupnya ini adalah hubungan gelapnya dengan Ban Putong setelah dia menjadi istri muda Ban Ye U Coan, tapi kesalahan ini juga harus dipikul oleh Ban Putong, tidak seharusnya ia bergendakan dengan istri muda kesayangan ayah sendiri sehingga terjadi perbuatan tidak senonoh dan terkutuk itu. Waktu itu Sio Tia sudah kejeblos ke dalam lautan nafsu dan sukar angkat kaki lagi, demi kenikmatan di depan metode dia menyanggupi permintaan Loya, cuma Sio Tia juga mengajukan suatu syarat, yaitu minta supaya ayah menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin, ketua, kepadanya ini pun suatu kerb pembalasan, membalas kerendahan budi Loya dan memaksa dia menyerahkan kedudukannya. Loya ternyata tidak memikirkan soal ini, apa salahnya menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin kepada putri tunggal kesayangannya. Asalkan musuh bebu yutan dapat dimusnahkan di tangan sendiri, maka puaslah Loya maka Loya lantas menyerahkan tanda kebesaran Chiang Bun Jin kepada Sio Tia, berbareng mempermaklumkan kepada sepenap anggota perguruan jabatan ketua telah ditimbang terimakan kepada Sio Tia. Sio Tia juga tidak mengecewakan harapan ayahnya dan berhasil mencuri Hian Kucip serta dikirim pulang ke Tai Yang Bun. Sejak itu dapatlah anak Tai Yang Bun mempelajari ilmu kepandayan yang hebat itu. Tapi kenyataannya tidak demikian halnya, pada setiap pertempuran orang Tai Yang Bun masih juga mengalami kekalahan ternyata Hai Yang Tsu Hoat yang tercantum di dalam kitab Hian Kucip itu tidak mendatangkan hasil yang luar biasa, berbeda jauh dengan kufu yang digunakan anak murid Goat Heng Bun sendiri Loya lantas mengirim perintah lagi kepada Sio Tia agar mencuri pula kitab asli Hai Yang Tsu Hoat. Padahal kitab asli Hai Yang Tsu Hoat hanya terdapat di dalam benak Bang Ye U Chuan sendiri, siapapun tidak dapat mencurinya kiranya Hai Yang Tsu Hoat itu adalah hasil pemikiran Bang Ye U Chuan sendiri, dia khawatir ilmu goloknya mungkin akan dicuri belajar oleh musuh, maka dia tidak membuat sesuatu catatan, kepada anak muridnya paling-paling cuma diajarkan sejurus dua setiap orang, bahkan putra sendiri yaitu Bang Put Tong juga cuma diajarkan tiga jurus saja, beberapa kali Sio Tia berusaha memancing keterangan dari Bang Ye U Chuan tentang kitab pelajaran ilmu goloknya sehingga menimbulkan rasa curiga Bang Ye U Chuan. terutama setelah mengetahui anak murid musuh sama paham ilmu silat perguruannya. Ditambah lagi berulang kali Sio Tia bertanya ilmu goloknya yang tidak gembarangan diajarkan kepada orang lain itu, tentu saja Bang Ye U Chuan menjadi curiga Sio Tia juga orang cerdik, merasakan gelagat tidak enak, di lain pihak ayahnya juga terus mendesak karena keperat dan khawatir hubungan jinahnya dengan Bang Put Tong ketawan, akhirnya ia lantas minggat bersama Bang Put Tong tapi mereka berdua kemana bisa lolos dari kejaran anak murid Goat Heng Bun yang tersebar di segenap pelosok itu, akhirnya mereka dapat dibekuk kembali oleh Bang Ye U Chuan menghadapi putra kesayangannya serta istri muda yang dikasihnya, sungguh tidak kepalang rasa pedih Bang Ye U Chuan sehingga tidak sanggup bicara. Bang Put Tong sangat mencintai Sio Tia, dia telah mengalihkan segala tanggung jawab perbuatan mereka atas dirinya dan minta ayahnya membunuhnya saja, membunuh putra yang tidak berbakti itu dan jangan mengganggu Sio Tia melihat putranya tersesat sejauh ini, belum diketahui bahwa Sio Tia adalah bekas kekasih putranya sendiri, maka Bang Ye U Chuan mengeluh dan minta agar anaknya jangan terjebak oleh tipu muslihat kejai musuh. Dia hanya bicara singkat saja sambil mengeluarkan sejilid buku kecil dan sehelai sutra yang penuh tertulis rahasia ilmu Heian Tsu Hoat Bang Ye U Chuan melemparkan kedua benda itu ke depan Bang Put Tong, habis itu mendadak sekelipukul ia robohkan Sio Tia, berbareng ia cabut belati dan dudep perut sendiri. Bang Ye U Chuan mengira Sio Tia telah terpukul mati sebelum menghembuskan napas terakhir. Dia sempat omong agar Sio Tia berangkat ke akhirat bersamanya. Konon dia lantas merangkak ke atas tubuh Sio Tia, lalu meninggal dunia, mendadak Ye Ui berucap. Ternyata Bang Ye U Chuan telah mencintai Sio Tiamu dengan sesungguh hati, Jitiau mengangguk katanya. Ya dalam hal ini Sio Tia sendiri juga mengakuinya kemudian setelah menikah. Bang Ye U Chuan sangat sayang padanya dan memenuhi segala kehendak Sio Tia, dia benar-benar mencintai istrinya yang berusia jauh lebih muda daripadanya itu. Dia tidak dapat memaafkan perbuatan Sio Tia, maka membunuh Sio Tia, lalu ia pun membunuh diri untuk menemani kematiannya. Tidak perlu ditanya apa maksud tujuannya membunuh diri dengan hara kiri, yang jelas waktu mati dia merangkak ke atas tubuh Sio Tia, hal ini membuktikan dia memang berniat mati bersama istri yang dicintai. Melihat tagi diberdarah sudah terjadi dengan linglung bantut tong menjemput buku kecil dan kain sutera itu. Pada kain sutera itu ditulis tangan loya sendiri perintah kepada segenap anak murid Tai Yang Bun harus belajar ilmu golok musuh agar kelak dapat mengalahkan orang Goat Heng Bun. Buku kecil itu adalah hian kucip yang dicuri Sio Tia itu, entah kira bagaimana Bang Ye U Coan dapat merebutnya kembali dari tangan musuh. Melihat kufu perguruan sendiri bisa jatuh di tangan musuh, dengan sendirinya Bang Put Tong paham apa yang terjadi, sekaligus ia pun tahu apa maksud Bang Ye U Coan merebut kembali kitab itu dan sengaja diperlihatkan kepadanya. Tak kala mana sisa jago Tai Yang Bun yang lihai juga menyusul tiba di bawah pimpinan loya. Melihat kitab dan kain sutera yang berisi tulisan tangannya itu, loya memerintahkan segenap anak muridnya mengerubut Bang Put Tong, tapi Bang Put Tong tidak gentar, ia menghadapi kerubutan musuh dengan mati-matian sekaligus untuk melampiaskan dendamnya. Pertarungan itu sungguh berlangsung dengan sengit dan dasyat, akhirnya Tai Yang Bun tidak berhasil menawan Bang Put Tong, selain dapat lolos, malahan ada 63 jago Tai Yang Bun yang terbunuh, bahkan loya sendiri juga terluka parah sejak pertempuran sengit itu kekuatan Tai Yang Bun menjadi rusak dan sukar bangkit kembali. Mengenai Bang Put Tong setelah lolos dari kepungan, jejak selanjutnya juga tidak diketahui. Sisa murid Tai Yang Bun yang masih hidup lantas membawa pulang loya dan syociya. Agaknya pukulan Bang Ye U Chauan itu tidak tega membinasakan syociya, ia cuma terluka saja, ketika luka syociya sembuh, loya sendiri justru meninggal dunia. Secara resmi syociya lantas menjabat ketua Tai Yang Bun titik dia menaruh harapan Bang Put Tong masih hidup di dunia ini, maka Tai Yang Bun dibubarkan agar kelak dia dapat memberi penjelasan kepada Bang Put Tong bahwa beradanya dia menjadi istri muda Bang Ye U Chauan Bukan untuk memata-matai dan juga tidak berniat mencuri Hian Kucip. Waktu syociya membubarkan Tai Yang Bun juga telah terjadi berbagai kesulitan maklumlah anak murid Tai Yang Bun tersebar luas, di mana murid Tai Yang Bun berada kebanyakan menjagoi daerah itu. Maklum akan hal itu, syociya memerintahkan segenap anak murid Tai Yang Bun, Bila mana berani berbuat sesuatu kejahatan atas nama Tai Yang Bun tentu takkan diampuni ada sementara murid Tai Yang Bun yang seangkatan dengan loya juga ada angkatan yang lebih tua, mereka sama tidak rela dasar Tai Yang Bun yang kuat itu dihancurkan begitu saja oleh syociya. Tapi syociya mengancam, barang siapa berani membangkang kepada perintahnya berarti melanggar peraturan perguruan dan harus dihukum mati. Lalu syociya menetapkan larangan 100 tahun, maksudnya supaya murid Tai Yang Bun yang angkatan tua itu tidak sempat menonjolkan diri lagi selama batas waktu tersebut. Karena syociya sendiri mempunyai pendukung yang kuat, para tertua Tai Yang Bun tidak berani berlawanan secara terang-terangan dengan pimpinan sendiri, terpaksa mereka mengasingkan diri meski hati penasaran selama berpuluh tahun ini lantaran penindasan syociya itulah, nama Tai Yang Bun di dunia kangau lambat laun juga lantas lenyap dan hampir tidak dikenal lagi. Mengenai Goa Teng Bun, setelah Bang Ye Ucoan mati dan Bang Put Tong juga menghilang sehingga terjadi kosong pimpinan, anak murid yang masih ada saling berebut kedudukan dan bunuh-membunuh, akibatnya menjadi sesuai harapan loya kami, Goa Teng Bun Musnah dengan sendirinya seterusnya selama belasan tahun syociya tidak berhasil menemukan jejak Bang Put Tong, serupa asap yang buyar, Bang Put Tong telah menghilang tanpa bekas. Semula masih ada sedikit berita yang dapat diusut, tapi kemudian orang pun tidak tahu lagi kemana perginya Bang Put Tong, setelah pertempuran dasyat itu, sekaligus Bang Put Tong membinasakan 63 tokoh Tai Yang Bun, apakah ia sendiri juga terluka parah tanya Ye Ui. Konon meski Bang Put Tong tidak mati dalam pertempuran itu, menurut pendapat anak murid Tai Yang Bun yang ikut langsung dalam pertarungan itu, mereka yakin hidup Bang Put Tong pasti juga tak tahan lama. Sebab itulah, setelah belasan tahun syociya tidak menemukan Bang Put Tong, disangkanya Bang Put Tong sudah mati. Maka syociya lantas cukur rambut dan menjadi rahib dan muncul jebong tai su yang sekarang ini padahal Bang Lociampu tidak lantas mati setelah pertempuran itu, dia masih hidup hingga lama sekali, tutur Ye Ui. Jika demikian jelas salah Bang Put Tong sendiri, Ujar Jitiau, dia tidak mati, tentunya dia salah sangka sebabnya syociya menikah dengan ayahnya adalah karena sengaja menjadi matu-matu, Tai Yang Bun dan ingin mencuri rahasia ilmu silat Goat Heng Bun Ye Ui menggeleng, ucapnya, Kukira Bang Lociampu tidak salah sangka kepada siapapun, kalau tidak salah sangka, kenapa dia tidak tampil untuk menemui syociya Ujar Jitiau. Masa dia tidak tahu apa sebabnya syociya mencukur rambut dan menjadi nikoh? Walaupun tidak pantas syociya menikah dengan ayahnya, namun dia harus tahu bahwa semula syociya menyangka yang kawin dengannya adalah Bang Put Tong. Bila mana dia tidak dapat memaafkan hal ini, kenapa diam-diam ia berhubungan gelap lagi dengan syociya soalnya dia tidak tahu lagi siapa jibongta isu segala, sebab pada hakikatnya siapa namanya sendiri saja tidak diketahuinya lagi, tutur Ye Ui. Jitiau melengak, Ken kenapa bisa begitu apakah titik apakah dia menjadi sinting-sinting sih? Tidak cuma segala kejadian masa lampau telah dilupakan seluruhnya, kata Ye Ui, kukira lantarau dia terlalu keras mengalami pukulan batin ditambah lagi terluka parah dalam pertempuran sengit itu, walaupun beruntung bisa lolos dengan hidup, tapi otaknya yang tidak tahan sehingga sampai matinya Bang Lociampo tetap tidak ingat kejadian masa lalu, lalu Ye Ui menceritakan kejadian Ohitsu mendapat ajaran Haiyan Tsuhoat dan apa yang dilihat Ye Ui sendiri di Hiyoloto dahulu. Sekalian dia menjelaskan ilmu pedang yang dikuasainya itu berasal dari gubahan Tio Gioktin berdasarkan inti ilmu Golok yang ditipunya dari Ohitsu, lantaran itulah Ohitsu tewas jadi ilmu pedang ini sama sekali bukan ciptaan Bang Putong sebagai disangka Jibong Taisu. Selesai mendengar kisah Ye Ui Ji Tiau menghela nafas Gegetun, katanya, Sio Chia justeru mengira Bang Putong masih hidup di dunia ini, waktu dia diberitahu oleh Chin Pe Kling bahwa Goat Heng Bun telah muncul kembali, pikiran Sio Chia lantas bergerak tanpa pikir ia terus menyerahkan tanda kebesaran Ketua Tai Yang Bun kepada Chin Pe Kling. Walaupun hal ini boleh juga dikatakan kemujuran Chin Pe Kling, kebetulan dia menemukan dirimu yang mampu menerobos tiga rintangan Cu Piem, dia membonceng pada serbuanmu itu dan ikut masuk ke arah kami. Terpaktas Sio Chia harus menepati sumpahnya dan membangkitkan Tai Yang Bun lagi. Tapi mestinya tidak perlu Sio Chia memerintahkan kepada Boh Tin dan Boh Pi agar mempermaklumkan kepada segenap anak murid Tai Yang Bun pada masa lampau agar muncul kembali di dunia ramai, larangan seratus tahun yang pernah ditetapkannya telah dicabut, sebab apa Jibong Taisu berkeras menganggap Bang Lo Chiam Pua belum meninggal dunia tanya Ye Ui. Dia melihat permainan Hai Yang Kiam Hoatmu, ia percaya hanya Ban Put Tong saja yang dapat mengajarkan ilmu pedang itu kepadamu. Ia tahu di dunia ini kecuali Ban Put Tong yang memegang kitab ajaran ilmu goloknya, tidak ada orang lain lagi yang mahir Hai Yang Tzu Hoat. Satu-satunya orang yang menguasai Hai Yang Tzu Hoat secara lengkap yaitu Ban Ye Ucoan, jelas sudah mati, padahal ilmu golok itu adalah ciptaan Ban Ye Ucoan sendiri, hanya ditinggalkan secara kain yang penuh tulisan kalau memainkan ilmu golok itu. Kain itu jelas diserahkan kepada Ban Put Tong sebelum Ban Ye Ucoan bunuh diri sekarang muncul dirimu yang mahir ilmu pedang yang diubah dari Hai Yang Tzu Hoat. Sampai aku sendiri mula-mula juga sang cikufemu ini ajaran Ban Put Tong, siapa tahu di dalam persoalan ini masih ada hal-hal yang berliku, dihapuskannya larangan 100 tahun Jibong Taisu, apakah maksudnya supaya segenap anak murid Tai Yang Bun yang telah mengasingkan diri itu boleh keluar seluruhnya untuk memusuhi Ban Put Tong tanya Ye Ui. Dari cinta berubah menjadi benci, perangai Syochia Sekarark memang sudah berubah sama sekali, tutur Ji Tiao. Dia bilang padaku bahwa Ban Put Tong telah menghindar dia selama berpuluh tahun, tidak dapat memaklumi kesusahannya, sekarang mengajarkan lagi kepandainya kepadamu betapapun Syochia merasa dendam, maka dunia Kang Ou akan diaduknya secara besar-besaran untuk menghadapi Ban Put Tong dan anak murid Goat Heng Bun sekarang. Syochia juga mengatakan masih ada seorang nonako yang mahir Su Chiao Sin Kang juga anak murid Goat Heng Bun, bahwa Su Chiao Sin Kang mahasakti saja sudah dikuasai murid Goat Heng Bun, ini sungguh luar biasa, kalau Tai Yang Bun tidak segera muncul dan berdaya sekuat tenaga, tidak lama kemudian dunia Kang Ou pasti akan dirajai Goat Heng Bun, Ye Ui jadi teringat kepada Ko Bok Ching yang buntung tangan dan kaki itu, ucapnya dengan menyesal nonako yang dimaksudkan Ji Bong Tai Su itu ialah kakak Soh Sin Ji Tiao Rada terkesiap katanya kemudian, biarpun Ban Put Tong masih hidup di dunia ini, sekalipun sampai saat ini Ban Put Tong tidak dapat memaafkan Syochia, padahal keduanya sudah berumur ratusan tahun, apalagi yang perlu dipertengkarkan kini anak murid Tai Yang Bun yang telah mengasingkan diri itu segera akan muncul kembali, tampaknya kekacauan besar pasti akan bergolak di dunia Kang Ou, masa tidak dapat kau bujuk dan mencegah tindakan Ji Bong Tai Su itu kata Ye Ui. Sudah kulakukan, tapi dia tidak mau menurut, tutur Ji Tiao dengan sedih. Tak tersangka orang setua itu dapat berubah lagi seperti seorang lain sudah hampir seratus tahun kuikut dia, ketika dia tidak mau terima nasihaku dan tetap memerintahkan Boh Tin dan Boh Ti mengumumkan dibatalkannya larangan seratus tahun, seketika aku merasa tidak kenal dia sebenarnya soal Chin Pe Kling diangkat menjadi pejabat ketua dan muncul kembalinya Tai Yang Bun bukan sesuatu yang luar biasa, di dunia persilatan ini kan sangat banyak macam-macam aliran dan perguruan, juga bertambah lagi satu aliran Tai Yang Bun juga bukan sesuatu yang perlu digegerkan apalagi ilmu silat Chin Pe Kling hanya tergolong kelas dua di dalam perguruan Tai Yang Bun sehingga tidak cukup kuat untuk mengaduk dunia kangong. Tapi kalau para gembong iblis Tua Tai Yang Bun yang telah mengasingkan diri itu muncul kembali, keadaan menjadi banyak berlainan. Setahuku para gembong Tua Tai Yang Bun itu sudah hampir meninggal seluruhnya namun anak muridnya telah menguasai kungfu yang tinggi, kekacauan dunia kangong masa itu semua nfa dilakukan oleh anak murid para gembong Tua Tai Yang Bun itu. Mestinya mereka tidak berani keluar, sebab diketahui ada peraturan leluhur yang merupakan larangan seratus tahun itu. Malahan Syochia juga selalu berjaga segala kemungkinan, setiap murid Tupiem dibekali ilmu silat yang tinggi, dengan demikian di lamana ada anak murid tokoh tua berani mengacau dapatlah ditindas dengan kekerasan tapi sekarang Syochia sendiri menghapuskan larangan seratus tahun, artinya sama menganjurkan semua bekas anggota Tai Yang Bun beramai-ramai keluar lagi untuk mengaduk dunia kangong. Sebab ia tahu, dengan nama dan bakat Chin Peckling sukar baginya untuk membangun kembali Tai Yang Bun dan memerintah anggota yang lain urusan akan menjadi lain setelah Syochia memberi anjuran, selanjutnya mereka akan mendukung Chin Peckling, biarpun anak murid Tupiem sendiri juga akan membantu Chin Peckling. Sekarang Syochia benar-benar telah berubah perangainya, kekuatan yang semula digunakan untuk membendung kejahatan ini sekarang sebaliknya berubah menjadi tenaga pembantu kejahatan dengan munculnya kembali Tai Yang Bun, apakah Goat Heng Bun tidak dapat muncul juga ucap Ye Ui dengan mengepal tinju. Kekuatan Tai Yang Bun akan muncul berturut-turut, tapi di mana kekuatan Goat Heng Bun jawab Jitiau. Kabarnya di sekitar lembah Tiang Kang memang muncul kekuatan baru Goat Heng Bun tapi bukan kekuatan yang membela keadilan dan melainkan kawanan penjahat belaka, dengan suara keras Ye Ui menyangkal, yang di sekitar lembah Tiang Kang itu bukan anak murid Goat Heng Bun yang benar, mereka cuma kebetulan menemukan Hian Kucit dengan sedikit kepandayan itulah mereka membentuk segerombolan kawanan bajak. Lantas di mana beradanya kekuatan Goat Heng Bun yang asli ujar Jitiau dengan menyesal. Mendadak Ye Ui melolos tangan kirinya yang selalu terselip pada ikat pinggang itu, sekali ia mencengkeram dari jauh, seketika dinding karang di kejauhan sana tergores oleh suatu arus tenaga dasyat yang tidak kelihatan engka sudah berhasil meyakinkan ilmu remuk batu dari jauh seru Jitiau terkejut. Dengan kering Ye Ui berseru, tangan kiriku inilah ajaran asli ilmu Goat Heng Bun tulen jelka begitu, sejak kau lolos dari lembah sana, kenapa selalu kau selipkan tangan kirimu pada ikat pinggang tanya Jitiau. Sebab aku sudah bersumpah kepada kakak Soh Sim seterusnya takkan menggunakan tangan kiri ini, tutur Ye Ui. Dan jika selanjutnya kau gunakan tangan kirimu bukankah berarti engkau melanggar sumpah tanya Jitiau. Selanjutnya bila ku gunakan tangan kiri ini bukan mewakili diriku, tapi bertindak selaku anak murid Goat Heng Bun hanya dengan tenagamu seorang mana dapat melawan tayang bun yang berjumlah banyak ku percaya akan dapat menghimpun kekuatan yang besar untuk memelah keadilan, seru Ye Ui dengan tekat penuh, Jitiau berkeplok memuji, Baik, ku yakin kepercayaanmu pasti akan terkabul, dahulu perbuatan jahat tayang bun dapat diatasi Goat Heng Bun, sekarang tayang bun muncul kembali juga akan kebentur pada murid kida Goat Heng Bun seperti dirimu ini, dan bagaimana keadaan Soh Sim tanya Ye Ui. Jangan titik jangan khawatir, Soh Sim tidak berbahaya, jawab Jitiau dengan ragu. Ye Ui menjadi sangsi, katanya, kedatangan Taisu ini apakah cuma untuk memberitahukan padaku tentang dihapusnya larangan 100 tahun Jibong Taisu tadi melihat anak muda itu ragu, Jitiau berkata pula dengan menyesal, ada urusan lain lagi, yaitu Syochia bertekat akan mengampuni Soh Sim, sesungguhnya bagaimana keadaan Soh Sim tanya pula Ye Ui dengan cemas. Sebelum Syochia mengaduk Kangou dan menimbulkan huru hara, dia menyatakan orang pertama yang akan dibunuhnya adalah Soh Sim, tutur Jitiau sambil menggeleng. Ye Ui menjadi gusar, tidak nanti kubiarkan Soh Sim dibunuh olehnya, habis berkata segera ia melompat ke sana dan bermaksud memanjat ke atas, cepat Jitiau memburu maju dan mencegahnya, jangan kau naik ke sana, mengapa tidak seru Ye Ui dengan gusar. Masa membiarkan Soh Sim dibunuh oleh Jibong Syochia bilang, asalkan kau berani menginjak QPM lagi, seketika akan membunuh Soh Sim, jika tidak kurebut dan selamatkan Soh Sim, akhirnya Soh Sim juga akan tewas di tangannya, seru Ye Ui dengan pedih. Masa kau lupa pernah ku jamin keselamatan Soh Sim dengan jiwaku Jibong tidak menurut lagi pada bujukanmu, betapapun keselamatan Soh Sim sangat menguatirkan. Sedikitnya sudah hampir seratus tahun ku ikut dia, bila benar dia akan bunuh Soh Sim, segera ku bunuh diri di depannya, coba dia tega membunuhnya atau tidak Ye Ui menggeleng, jika urusan benar-benar berkembang sejauh itu, bukankah jiwa Taishu akan berkorban sia-sia usiaku sudah lebih seabad, seharusnya sudah lama ku mati, ujar Jitiau dengan gegetun. Engkau sendiri masih muda dan banyak yang dapat kau lakukan, tugas si cu di kemudian hari masih berat, tidak boleh engkau menyerempet bahaya naik ke atas. Bila terjadi apa-apa atas dirimu, kan percuma dengan cita-citamu yang luhur itu, setelah dipertimbangkan lagi, akhirnya Ye Ui menghela nafas dan berkata, ku terima pesanmu, Taishu, Jitiau terhibur katanya, Bagus sekali bahwa engkau percaya padaku sekarang lekas kau pergi saja, kekuatan adil sedang menunggu dibentuk olahmu, jangan mengecewakan harapanku juga, jangan sampai membiarkan dunia kangau mengalami bencana berdarah, pada saat itulah sekonyong-konyong dari atas melayang tiba seorang murid Cu PM dan menyampaikan perintah, maklumat atas perintah Amcu, segenap murid diharuskan hadir menyaksikan pelaksanaan hukuman siapa-siapa yang akan dijatuhi hukuman, tanya Jitiau dengan suara gemetar. Soh Sim jawab mengikoh pendatang itu dengan dingin. Jitiau terkejut, Hah, Amcu sudah gila barangkali, dia, dia berani bertindak secara tidak semena-mena, sembari bicara ia terus melayang ke atas tebing. Di depan biara sudah berkumpul para murid Cu PM, di tengah sebuah kursi besar berduduk Jibong Taisu, dengan sorot metu dingin ia memandang Soh Sim di depannya yang dipegang oleh dua nikoh. Soh Sim, terdengar Jibong sedang bertanya dengan suara bengis, apakah kau tahu kesalahanmu? Dengan sikap penasaran Soh Sim menjawab, Taisu justru ingin tahu kesalahan apa yang kulakukan kau bersekongkol dengan musuh biara kita, kata Jibong dengan licik saking mendongkol Soh Sim mencucurkan air metu serunya, Taisu tidak tahu apa yang disebut sebagai bersekongkol dengan musuh biara kita telah kemasukan tiga maling pencuri Jit Ngepko, betul tidak tanya Jibong. Karena hal ini memang benar, Soh Sim mengangguk. Nah kau tahu Jit Ngepko adalah benda pusaka biara kita, sekarang ada orang mengincarnya maling yang bernyali besar itu jelas adalah musuh kita. Sedangkan satu di antara maling lelaki itu adalah kenalanmu, betul tidak dia bukan kau maling segala, Amcu tidak dapat, belum lanjut ucapan Soh Sim segera Jibong mementak, tidak perlu banyak omong, aku cuma tanya padamu kau kenal dia atau tidak dengan menahan perasaan Soh Sim mengangguk pula. Untung sudah kuatur penjagaan lebih dulu sehingga ketiga maling itu terkurung. Setelah tahu jelas kedatangan mereka adalah untuk mencuri Jit Ngepko, tapi kau sengaja berusaha menolong mereka bertiga, betul tidak selagi Soh Sim hendak membantah, mendadak Jibong membentak pula, diam, cukup bagimu untuk mengangguk atau menggeleng bila tidak benar, melihat sikap Jibong berubah tidak seperti biasanya, berubah menjadi kasar dan tidak pakai aturan lagi, sama sekali tidak memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan persoalannya, sungguh tidak kepalang gemas Soh Sim, dengan mendongkol ia mengangguk dengan keras, pikirnya, baiklah, jika memang hendakkah salahkan diriku, terserah Kher bagaimana akan kau tuduhkan padaku, didengarnya Jibong menjenget pula, setelah mengaku kena musuh. Kemudian bermaksud menolongnya, lantas siapa berani menjamin sebelumnya tidak ada persekongkolan di antara kalian inilah yang kemaksudkan berkomplot dengan musuh untuk mencuri benda pusaka biara kita, inilah dosamu yang pertama. Lalu musuh kau bebaskan inilah dosamu yang kedua. Dosamu berganda, maka hukumannya adalah membutakan metu dan memotong tangan laksanakan hukuman pada saat itulah kebetulan Jitiau memburu tiba, cepat ia berteriak nanti dulu Jibong menjadi kurang senang, Jitiau, hendak kau rintangi pelaksanaan hukum kita melihat, Jibong berubah menjadi begitu kejam, saking gusarnya Jitiau menggeleng-geleng, serunya baik, tidak aku rintangi kehendakmu bagus, maka cepat hukuman dilaksanakan demi menegakkan peraturan suci biara kita seru Jibong. Mendadak Jitiau berteriak pula, Amcu, apakah engkau benar-benar hendak membutakan metu Soh Sim dan memotong kedua tangannya peraturan suci biara kita harus ditegakkan Jibong? Dapatkah pelaksanaan hukuman ini ditunda sementara seru Jitiau? Sesungguhnya kau mau apa? Tanya Jibong dengan gusar. Mendadak Jitiau melolos belati dan berkata, sebelum hukuman Soh Sim dilakukan, biarlah ku mati dulu di depan Amcu apa? Apa artinya ini mau tak mau tergetar juga hati Jibong walaupun tetap gusar? Jitiau tersenyum getir katanya biarlah dengan jiwaku yang lapuk ini untuk menukar keselamatan Soh Sim, Amcu sendirikan tahu sudah pernah ku beri jaminan keselamatan Soh Sim kepada Yusicu dengan jiwaku Tapi Jibong lantas mendengus, Hektometer, kau kira dengan bertindak demikian lantas akan kuampuni Soh Sim air muka Jitiau baru bahpucat? Sungguh tak terpikir olehnya Jibong bisa berubah menjadi sekejam ini, sungguh pedih sekali hatinya hingga tidak sanggup bicara pula. Sampai lama sekali barulah tercetus suara Jitiau, Oh! Sio! Sio Chia, percumalah Jitiau mengikut dirimu selama ini titik belum habis ucapannya, seketika belati menikam pada mata pinggang sendiri. Dengan kepandaian Jibong mestinya tidak sulit baginya untuk memberi pertolongan, tapi dia justru tidak terharu sama sekali, sebaliknya malah mencidir seakan-akan tidak percaya Jitiau benar-benar akan mengorbankan jiwa sendiri. Namun Jitiau tidak ragu sedikitpun, dengan tepat ia menikamkan belati pada mata pinggang sendiri, dengan pedih ia melirik Jibong untuk terakhir kalinya, lalu bluk, jatuh tersungkur dan mengembuskan napas penghabisan sekarang air muka Jibong baru rada berubah, sedikit terkejut, tapi hanya sekilas saja lantas kembali kepada sikapnya yang kejam teriaknya, Bagus! Jitiau, berani kau lawan diriku dengan mencari kematian di hadapan anak muridnya, perbuatan Jitiau itu memang serupa semacam perlawanan, makin dipikir makin marah Jibong, segera ia berteriak. Laksanakan hukuman dengan sendirinya anak murid pelaksana hukum tidak berani ayal, selagi mereka hendak mencabut goloki sekonyong-konyong sesogok bayangan hitam berkelebar tiba, lak-plok, kontan kedua murid pelaksana hukuman itu mencelak seperti layangan putus dan terbanting di tempat jauh.